Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kenyataan ya zaman sekarang, saya punya teman, da'i juga ustad Anaknya dipondokkan salah satu boarding school Ketika liburan, ngobrol menyebut nama-nama asing Kim Hwang, Kim Sofa gitu, tokoh-tokoh Korea Anaknya perempuan, ternyata lagi membahas apa drama Korea Pusing bapaknya ini, yuk Allah masuk Sama anak dia gak tau itu drama Korea Boarding, ketemu temen-temennya bahas drama Korea Ini adalah suatu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama Yang pertama ya, jangan sekalian rahimahin wa rahimahumullah Anak itu tetap tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab sekolah Sekolah itu partner buat orang tua Jadi jangan pernah kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita ke pondok Kita anggap udah urusan pondok Dijadikan bengkel ya Pondok kayak dijadikan bengkel Dititipin anaknya supaya jadi soleh, orang tuanya bebas Enggak, tanggung jawab orang tua tetap Gak boleh orang tua lepas dari tanggung jawabnya kepada anak Karena Allah yang menitipkan anak tersebut kepada mereka Allah yang menitipkan anak itu kepada kita Tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pondok Pondok itu adalah partner kita Itu yang pertama, sekolah itu adalah partner kita Kemudian yang kedua Kita mendidik anak dengan sebaik-baiknya Ya, tapi perhatikan Kita bisa membuat lingkungan di rumah kita itu steril dari kemaksiatan Dari keburukan Gak ada musik, gak ada game Gak ada TV Ternyata nonton TV di rumah tetangga Ya Gimana ustaz saya pusing ini Berarti masih ada yang kurang disitu Apa yang kurang? Kita belum membangunkan imunitas Iman pada anak kita Imunitas Bisa jadi kita mendidik itu hanya isinya larangan-larangan saja Atau perintah-perintah saja Tapi tidak menyentuh anak Karena anak itu apabila sudah disentuh hatinya Agar selalu terikat sama Allah Itu akan lebih mudah dinasihatin Di antara membangun imunitas anak Itu adalah metodenya Luqman Setelah Tauhid Kemudian Allah SWT masuk tentang Tentang Bakti Kepada orang tua Kemudian Allah berbicara tentang apa? Al-Muraqobah Merasa diawasi Allah Bagaimana caranya untuk menumbuhkan Merasa diawasi Allah? Belajar asma'wasifat Ajarkan kepada anak Allah itu maha melihat Allah itu maha mengetahui Allah itu maha mendengar Gak ada satupun yang bisa terlewatkan Dari pengetahuan Allah Ada kisah nyata ya jamaah sekalian Tentang Al-Muraqobah Ini ada salah seorang ahli pendidikan Mesir Dia menulis kitab judulnya Adfaluna wal Iman Anak-anak kita dan masalah keimanan Di akhir bab itu ada kisah-kisah nyata Itu luar biasa Ya Singkat cerita Ada seorang ibu punya dua orang anak Yang pertama anaknya TK Usia 4-5 tahun Yang kedua anaknya masih bayi Sakit adiknya Akhirnya sang ibu harus Keluar Ke apotik Beli obat Tapi dia gak bisa bawa anaknya Akhirnya dia pesen kepada Sang kakak Kak Umi mau keluar dulu Mau ke apotik ya Tolong jaga adik ya Ya mi Akhirnya dia pergi di kunci semua rumahnya Pergi dia naik mobil ke apotik Abinya lagi dinis Ini kejadian di Mesir kayaknya Ternyata lampu mati Hujan lampu mati Ibu panik dia Ya Allah Lampu mati Sedangkan dia sudah sampai di apotik Segera dia ke apotik beli Langsung dia balik ngebut Alhamdulillah Sampai di rumahnya Segera dia buka semua pintu-pintu Kemudian dia dapati Dia peluk anaknya ini Sang kakak Ya kak Umi minta maaf ya kak ya Soalnya Umi sudah meninggalkan kamu Kamu pasti takut deh Kemudian dilihat wajah anaknya Tidak tampak ada tangisan sama sekali Ketika ditanya loh Ibunya kaget Apa jawaban sang kakak Umi Umi gak ada Tapi Allah ada Allah yang menjaga aku Subhanallah Ini anak-anak kecil ketika sudah diajarkan Masalah keimanan Masalah asma'u sifat Itu Mereka itu apabila sudah ditumbuhkan Ya jamaah sekalian Itu akan lebih kuat daripada kita ya jamaah Tapi kita seringkali apa Anak seringkali ditakut-takuti Kamu jangan kesitu Disitu ada ininya Ditakut-takuti Ya Akhirnya apa Anak takut sama apa Khufusir Termasuk kesyirikan Ditakutin tentang Setan inilah Hantu ini Gak boleh itu Haram hukumnya kita Menakut-takuti anak-anak kita Seperti itu Dan Subhanallah Anak yang diajar di tawhid yang benar Gak takut dia Ya Meskipun ada rasa takut Tabiat ya Karena gelap Karena ini itu memang suatu hal yang bersifat Tabiat disitu Murokobah Kemudian Yang ketiga Metodenya Luqman pula Perhatikan Luqman memerintahkan anaknya untuk sholat Lantas apa Amar ma'ruf nahi mungkar Subhanallah Anak kecil diajarkan Amar ma'ruf nahi mungkar Ternyata Hikmahnya Amar ma'ruf nahi mungkar Yang diajarkan pada anak kecil itu Membangun imunitasnya anak Anak menjadi pemberani Karena seringkali anak Ketika dia sudah diajari Abinya uminya Seperti ini Ketemu temannya Temannya ngomong kotor-kotor Akhirnya dia cuma ikut-ikutan Tapi kalau udah diajarkan Amar ma'ruf nahi mungkar Dia akan mengatakan Ucapanmu itu Ucapan yang gak baik Yang gak buruk Dia ajak temannya Diingkari temannya Itu imunitas Makanya apabila anak Sudah diajarkan seperti ini Diajak temannya nonton TV Aku gak mau Nonton TV Gak mau dia Kecuali kalau Kalau itu isinya You fit kid Gitu ya Itu jadinya Jadi ini Ini diantara cara-cara kita Untuk Membangun imunitas Ya Allah Alam suhab ya Terima kasih Sampai jumpa di video